Hai semua kembali lagi bersama saya Krishna di channel saya saat ini saya ingin ingin berbagi kepada kalian bagaimana sih cara melakukan georeferencing melalui software dari ArcGIS sebelumnya sebelum saya melanjutkan bisa di like comment dan subscribe di channel saya berikut adalah penjelasannya baik kita langsung saja kita beralih ke PC pertama kita kita buka artnetnya disini saya menggunakan RGAE versi 10.8 kemudian muncul kampilan seperti ini kita langsung klik clean map untuk menambahkan file baru setelah muncul kita klik layers klik kanan add data sebelum itu sebelum itu kita propertise kita klik propertise dulu untuk menentukan zona utm yang akan kita buat berhubung saya akan menggunakan file peta rb ikotan batu maka zona utm nya adalah 0.19 kita harus mengetahui terlebih dahulu dari zona si peta tersebut sebelum kita membuat file drgis tersebut kita klik projected coordinate system kita klik utm kemudian klik indonesia kita pilih 49s kemudian kita apply ok kemudian klik kanan add data kita cari file rb yang telah kita download atau setelah kita cari ini kita add nah akan muncul tampilan seperti ini kemudian kita akan membuat titik ikat untuk menentukan untuk menentukan titik dari koordinat karena peta ini belum memiliki koordinat kemudian kita zoom terserah mau titik yang mana asalkan kita menetiknya searah jarum jam mungkin dari kiri atas kanan atas kanan bawah hingga kiri bawah atau mungkin dari sini juga boleh yang penting searah jarum jam kalau tidak searah jarum jam maka akan maka si rgis ini tidak akan terbaca mungkin kita mulai dari kanan atas terlebih dahulu nah ini kita buat titik ikatnya tepat disini kita klik ini add control points kita klik klik kanan kemudian input x dan y seperti yang kita ketahui untuk x sendiri berarti menandakan bahwa itu adalah garis lintang yang berarti adalah ini garis yang miring berupa vertikal ini kita langsung masukkan saja 0 6 7 9 2 0 4 kemudian yang y 9 1 4 2 9 9 7 sekedar info bahwa untuk menentukan titik lintang dan wujud Indonesia cukup mudah untuk titik lintang pasti di awalnya pasti angka kecil antara mulai dari 0 0 6 sampai 0 9 sangat mudah sementara untuk wujud pasti diawali dengan angka yang besar mulai dari 90 hingga 140an maka untuk mengidentifikasinya cukup mudah oke kita lanjut klik ok kemudian kita klik dari kotan batu ini klik file nya klik kanan kita klik zoom to layer lakukan lagi hingga keempat sudut ini sudah ter ikat terima kasih terima kasih selamat menikmati kalau sudah seperti ini berarti sudah terikat setelah itu kita minimize kita buka R catalog kemudian kita pilih file mentah dari beta RBI kita tadi yaitu ini kita klik kanan kemudian klik properties kemudian kita klik ini special reference kita klik edit kemudian kita pilih dengan zona UTM yang kita kerjakan 39S oke klik fly oke kemudian kita close setelah itu kita buka lagi langsung kita klik georeferencing kemudian kita klik rectify ini kemudian kemudian kita pilih folder yang akan kita taruh kita taruh di output bila belum ada bisa pilih disini klik kita taruh di folder khusus output untuk lebih untuk saya tegaskan lagi bahwa file dari output harus berbeda dari file dari mentah agar tidak terjadi miskomunikasi kita klik oke kemudian kita add kita add disini sudah muncul jika sudah kita save kita tunggu nah sudah kemudian kita remove setelah kita remove kita klik layer klik kanan add data kemudian kita masukkan variatif tadi di output tadi nah ini yang kita buat oke 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 selamat menikmati Di Salakana Umbak manapur Di Salakana Ampar-ampar bisa Bisa muka dewasa Ampar-ampar Pisang-pisang kubalum Masak-masak sabi gini Hurung baring-baring Masak sabi gini Hurung baring-baring Menggelepak Mata kayu Bengku Maki makan api Api mitang curupan Ketik makan api Api bari Api bari Sang curupan Cik-cik beriuk Biar mesumpi Dari cewe Datangnya ke cipuk Bawa kepiting Dua ekor Cak-cak purga Mila ngapit Cak di dunge Giroga Sate kita wadala Dipancung raja Tungga Sate kita wadala Dipancung raja Tungga baiklah tadi merupakan adalah langkah-langkah bagaimana cara kita untuk melakukan georeferencing melalui aplikasi art.gis jadi kita melakukan perubahan dari format file di jpg menjadi formatif dan sebelumnya yang di jpg tidak memiliki titik-titik koordinat yang kemudian terubah menjadi formatif yang memiliki format memiliki titik-titik koordinat di dalamnya sehingga ketika kita memasukkan data sebuah mungkin sebuah faktor atau sebuah data yang lain yang sudah terkonek dengan data-data spasial maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya tanpa kita harus menggesernya atau menyesuaikannya terlebih dahulu like mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like dan subscribe di channel saya bolshoi spasiba i desvidani ya poka selamat menikmati selamat menikmati